Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak Ibu Yang saya hormati Pertama-tama Saya mengucapkan Ribuan terima kasih Saya tidak menyangka bahwasannya sambutan itu luar biasa Ini ada Ibu Rektor Bapak Wakil Rektor dan semua pimpinan Hadir disini Sangkaan kami, bayangan kami itu Hanya antar kita dan Pak Aguswan saja Ternyata luar biasa sambutannya Kita sangat terhormat dan sangat Tersanjung, sangat terharu Pertama sambutan ini Terhadap juga kemarin kita sebelum berangkat Sudah selama dengan Bapak Rektor Dizinkan dan tetap Mendepankan prokes dari petugas kesehatan Insya Allah kita tetap dijaga Pertama kita berangkat ini Saya selalu mengawasnya, selalu memantik-mantik Karena startup saya di BPM Selalu menjaga prokes Insya Allah saya selalu Sehingga bisa berangkat disini Dan mudah-mudahan nanti dalam selama berjalan Yang juga terlendah dari COVID-19 Salam dari Bapak Rektor Kepada Ibu Rektor khususnya Kemudian para pimpinan sekalian Mudah-mudahan YN juga cepat berubah menjadi Terus kemudian sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan kami akan saya terkenalkan terlebih dahulu Ini di samping saya CFT atau JFU di lingkungan RPPM Walaupun cuma satu Karena ada beberapa staff Nah, sampingnya lagi ada Pak Bozali Beliau staff di staff kebijakan Pembuatan perusahaan kebijakan yang kita berangkat Pada masyarakat Selama lagi Ibu Atika Beliau sekarang ini kami percayakan untuk mengelola jurnal di lingkungan RPPM yang beberapa saat yang lalu Mungkin setahun dua tahun agak layaknya walayamu Jadi kami juga akan lagi dan Alhamdulillah Insya Allah Akhir Juni ini akan terbit Dan bisa diaktifasi Walaupun kata-kata yang penting diaktifasi lagi itu Makanya kami belum bisa bawa oleh tujuan lain itu Karena di tempat kami juga belum ada Sudah dihilangkan ya Cetak-cetak Jadi tetap online Walaupun ya nanti akan kita cetak Kan datang ke sini Kalau cuma menunjukkan Ini sejangan Jadi akan kita cetak nanti Insya Allah nanti akan sudah terbit Nah satu lagi Menggerakkan juga Harokat Anissa Hanya sudah beberapa tahun juga Agak layak-layaknya Mungkin Insya Allah dalam beberapa waktu lagi Akan terbit lagi Dan dipenuhi Tunggah-tunggahnya kemarin Dan agar bisa menjadi Jurnal yang terakreditasi Terus selanjutnya Ada Sang Dibu Atika Ada Ibu Bidrani SAG Beliau adalah Staff Pengelola Keuangan Ini yang kemana-mana Kalau tanpa beliau Kita Siapa yang mau Akomodir untuk Membiayai perjalanan Beliau adalah yang ini Yang menggawanginya Terus sambil lagi Staff kami Beliau berdua Buatika sama Baharudin namanya Ini baru CPNS Dan alamnya Jadi tempat yang di RPPM Dan support penuh Untuk terus Mengindirkan RPPM Salah satunya Untuk menggawangi Websitenya Websitenya RPPM Yang setahun lalu Agak kemang-kempis Untuk beritanya Sekarang-kurang-kurang Kita hidupkan kembali Dengan Tampilan yang baru Dan yang sampingnya lagi Pak Dion Etrijung Di Nanto Beliau adalah Staff juga di RPPM Beliau kurang lebih Baru setengah tahun ya Pak Di RPPM Tapi beliau Bidahan dari Instansi lain Dan masuk ke Winsultantase Bun Jambi Untuk menjadi dosen Beliau alumni Amerika S1, S2 S2 dan S3 Nanti kalau ingin Menjalin kerjasama Untuk keluar Beliau Jagonya Banyak kenalan Bidang Pendidikan ya Pak Gil Pendidikan Manajemen pendidikan Untuk Apa kemana itu Bidangnya Terkait dengan Peran Kepala sekolah Dan orang tua Peran orang tua Di sekolah ya Untuk Pengembangan Madrasah Ataupun sekolah-sekolah Di Provinsi Jambi Kemarin Terus Samping lagi Satu lagi Terakhir Ada Pak Doni Firdaus Beliau staff Di tempat kami juga Beliau seksi sibuk Pokoknya Antara surat Beliau Terus kemudian Untuk ketik-mengetik Beliau Tanpa beliau Kami juga tidak bisa apa-apa Karena justru yang Seperti ini Yang Apa namanya Mobilitasnya Tinggi Di mana-mana Jadi terima kasih Kepada Para pimpinan Dan staff Di LPNYM Yang selalu Menyertai kami Dan sehingga bisa Bersirat terrohim Ke YN Metro ini Bisa kami bawa semua Ada yang tertinggal Yaitu Kapus Selinnya Karena masih kurang Sehat Badannya Jadi tidak bisa datang Dan satu lagi Pak Busul Abid Dia juga tidak bisa datang Sebenarnya Kawan-kawan ini Ya Mudah-mudahan Nanti akan bisa Memajukan LPPM Di YN Jambi Dan insya Allah Nanti akan berkolaborasi Dengan LPPM Di YN Metro Khususnya Ibu rektor yang saya Meliakan Dan bapak-bapak ibu-ibu Sekalian yang Saya hormati Jadi kunjungan kami Kesini Pertama Adalah Untuk Selat terrohim Yang kedua Ingin membangun Kerjasama Sinergisitas Antara LPPM UIN Surutan Tung Sambil Jambi Dengan LPPM YN Metro Walaupun UIN Dan YN Saya kira Tidak ada Tidak ada Apa nanya Perbedaannya Kita sama-sama Di bawah Kementerian Agama Sama-sama Bergerak Ingin Maju Untuk Memberikan yang terbaik Untuk bangsa ini Salah satu Program kami Kesini adalah Dalam rangka Untuk Meningkatkan Meningkatkan Kinerja Dari LPPM Winsertan Tung Sambil Jambi Khususnya Dalam bidang Pengabdian Karena surat yang kami Kirim untuk pengabdian Tetapi sebenarnya Untuk peningkat juga Tapi bahasanya Disitu karena Biasa Bahasanya Pengabdian Karena ini Yang fokus Pengabdian Karena kita Ingin bergerak Menjadi Universitas Sesuai dengan Visi Bapak Rektor Visi Uwit Sultan Tunggu Berjalan itu Sebagai lokomotif Perubahan Jadi dengan Lokomotif Perubahan ini Kita ingin Menjadi Yang terdepan Untuk melakukan Perubahan sosial Salah satunya Ini bidang Pengabdian kepada Masyarakat Karena tanpa Pengabdian Ini Apa yang kita Lakukan Selama ini Di kampus Sebagai salah satu Tidak Buku yang tinggi Kita kenal Ada pengajaran Dan penelitian Itu tidak ada Manfaatnya Karena itu Kita ingin Mengembangkan Di pengabdian Masyarakat Sebagai Hilir Dari semua Aktivitas Yang kita Lakukan Yaitu Pengajaran Dan penelitian Mungkin Di Enmetro Ada Desa-desa Binaan Yang Kalau saya lihat Kita Kayaknya Inmetro Bagus Belfa Saya ceritain Bagus Karena kita Kenalnya Belfa Sudah lama Karena Beliat Untuk Pengabdian Masyarakat Dose-dose Dian Inmetro Ini Bagus Nah Ini Mungkin Kita Tanpa Sungkang-sungkang Walaupun Kuit Tetap Kita ingin Belajar Pada siapapun Karena Belajar Itu Tidak Mengenal Lembaga Walaupun Itu Sepertinya Kalau Dari Kerangka Bodinya Kuit Lebih besar Tapi Bisa Progres Dari Pengabdian Kepada Masyarakat Khususnya Yang Itu Gimana Kemudian Di Kalau LPPM Itu Bisa Memkoordinir Para Dosen Untuk Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat Mungkin Bisa Berserita Bisa Berserik Nanti Kita Bisa Sering Mengsinerjikan Karena Di Jambi Itu Banyak Potensi Potensi Desa Yang Memang Belum Di Optimalisasikan Untuk Menjadi Desa Wisata Ataupun Desa Yang Memiliki Potensi Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil Menengah Yang Itu Sekarang Sudah Mulai Digalakkan Oleh Pemerintah Yang Itu Belum Kita Belum Masuk Sampai Ke sana Ya Mungkin Tahun-tahun Sebelum Saya Masuk Di RPPM Karena Saya Masuk Di RPPM Sudah Sudah Pernah Ada Dilakukan Tetapi Kalau Tidak Ada Penggerak Dari Kampus Yang Bisa Bekerja Secara Optimal Dan Secara Kontinu Ya Eh Hanya Sebatas Menjalankan Program Selesai Laporan Selesai Kegiatan Itu Mungkin Di Wilayah Metro Ini Ada Banyak Yang Jadi Desa Binaan Dari BIN Metro Yang Kita Bagaimana Cara Mengerakan Dan Kemudian Mengayominya Dan Kemudian Bisa Kegiatan Itu Secara Kontinu Dilakukan Nah Itu Saja Mungkin Ya Untuk Pengantar Dari Saya Laku Ketua BBM Dari BIN Sultan Tersir Menjabi Atas Maksud Dan Tujuan Kedatang Kami Disini Bungkahan Nanti Bapak Agus Pan Dan Ibu Rektor Khususnya Bisa Memberikan Arahan Dan Memberikan Saringnya Terkait Pengalaman Dalam Bidang Penelitian Memanggap Penamping Kepada Masyarakat Dan Mungkin Juga Publikasi Karena Kalau Dari Sini Saya Lihat Pasti Jurnal Yang Metro Mungkin Tidak tahu Sudah berapa Jurnal yang terakreditasi Terus terang Di Winjabi Masih sedikit Yang terakreditasi Sekitar 7 Dan Padahal Di jurnal itu Ada sekitar 25 Nah Itu yang Tanggung jawab saya Yang saya Masuk Di Yang akan Kami Terus Giatkan Untuk Bisa Palingkah Tahun Ini Ada Tambah Lampet Atau Lima Jurnal Yang terakreditasi Nah Bisa Terlaksana Dengan Bagi Warkawan Kawan Artika Dan Bisbah Dan Kampus Yang lainnya Mungkin Itu saja Ibu Retor Dari Saya Bisa Dipahami Maksud Dan Tujuan kami Dan Dapat Apa Diterima Yang Baik Setelah Selesai Acara ini Ada yang Dibatulang Kejabi Dan Bisa kami Terapkan Di sana Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Ketua BPM Menjambi Bapak Dokter Ayat Mursalin Ayat Yang telah Menyampaikan Maksud Dan tujuan Dan ini Sudah luar biasa Ini Sudah terang Maksud Dan tujuan Terima kasih Pak Ketua Dan Selanjutnya Pada Bapak Ketua BPM Metro Bapak 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 Ketua Ketua Umang MA Untuk Menyampaikan Sampai Bapak Disilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bapak Dibu Bapak Bapak Alhamdulillah Dibu Alhamdulillah Berkat hidayah Hinayah Dan Mauna Dari Allah Subhanallah Wa ta'ala Pada kesempatan Pagi ini Di ruang yang Insya Allah Dibergaya oleh Allah Subhanallah Wa ta'ala Kita dapat Bersilat Wa rahim Kemudian Saling Sarih Pengalaman Dan Tadi Kalau Disampaikan Oleh Pak Ayub Tersanjung Kami Lebih Tersanjung Juga Karena Ibaratnya Tadi Burjibsar Ya Wih Mengunjungi Yang Kecil Jadi Kalau Tadi Kemarin Sebetulnya Konsultasi Ya Sudahlah Gapapa Ini Guru Datangi Guru Datangi Kita Yang Aus Ilmu Tapi Mungkin Kita Tolak Kalau Teman-teman Mau Share Ilmu Tapi Demikian Yang Ya Karena Tadi Sama-sama Yang Dikulis Ini Masih Jadi Mungkin Ada Sisi Kelebihan Yang Ada Di Kita Maka Pada Kesempatan Kita Saring Berbagi Ilmu Kemudian Nanti Kita Sampaikan Dengan Beberapa Yang Kita Lakukan Nanti Karena Temanya Pengabdian Insya Allah Nanti Akan Dipandu Bapak Agus Pengabdian Bapak Kancing Kancing Itu Jukan Tilabung Adat Ini Beliau Pak Pemuasa Yang penting Ya Dari Sisi Adat Kemudian Juga Nanti Bu Rektor Mohon Arahannya Karena Bia Juga Pernah Membeda Pernah Menjadi P2 Waktu Jadi Dari Pengabdian Sehingga Beliau Paham Sisi Keberlangsungan Keberlangsungan Dari Waktu Sejahtain Menjadi IAI Saat Ini Dan Beliau Sehat Banyak Experien Pengalaman Yang Kemudian Akan Disampaikan Dan Kemudian Sekali Lagi Mohon Selamat 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 Datang Mohon Maaf Dalam Hal Penyambutan Dan Apapun Kami Tidak Bermaksud Tidak Bermati Tapi Mungkinlah Kemampuan Kami Dan Kemudian Yang Sekali Selamat Datang Dan Mohon Maaf Di Proses Kami Membarkan Sambutan Dan Hal-hal Yang Lain Tidak Dikenang Di Bapak Ayu Dan Seluruh Bapak Ibu Yang Tampung Kami Jadi Kemudian Sekali WIN Adalah Setelah Lebih Tinggi Maka Kemudian Kita Akan Mendapatkan Banyak Bola Dari Nanti Kita Ramah Tama Dialog Dan Sebagainya Dan Kemudian Satu Hal Yang Belum Sejak 2019 Kita Lakukan Adalah Kita Punya Ilisan Pak Yang Riset Berbasis Pengabdian Dan Pengabdian Berbasis Riset Yang Intinya Dua Kapus Ini Persinergi Untuk Tidak Berhenti Hanya Di Pengabdian Tetapi Menghasilkan Tulisan Yang Jadi Jadi Sekali Melangkah Dua Dua Hasil Terlampoi Jadi Kalau Satu Dua Pulau Ini Terlampoi Sekali Mendayung Nah Ini Kita Baru Hanya Dua Jadi Menghasilkan Laporan Pengabdian Itu Kontribusi Dari Pak Untuk Dosen Plus Juga Untuk Isat Kurang Dari Satu Sisi Juga Dijurnalkan Dan Artikel Maka Kemudian Itu Juga Kontribusi Dalam Publikasi Dan Ini Kemudian Insya Allah Akan Dipandu Dan Ada Testimoni Dari Beberapa Teman Yang Sudah Melaksanakan Dan Kami April Baru Masuk Sehingga Kemudian Masuk Menjadi Tim Di LBPN Tapi Demikian Kami Harus Paham Dengan Kondisi Dan Itu Menjadi Tanggung jawab Kami Untuk Melanjutkan Staffat Kepung Himpinan Yang Dari NPP Saya Bikin Itu Dan Selanjutnya Kita Mohon-mohon Kepada Ibu Rektor Untuk Dapat Memberikan Pengarahan Dan Hal-hal Yang Dapat Kemudian Dari Sisi Sinegitas Nanti Dapat Kita Tergantung Dengan Baik Bukan Hanya Sekedar MOU Tapi Betul-betul Ada Aksi-aksi Dan Memang Diakreditasi Karena Saya Kepada Bikin Mbak Jadi Saya Berusaha Untuk Mengkaitkan Antara Bukan Hanya MOU Tapi Ada Produk-produk Yang Harus Disampaikan Di Tidak Butuh MOU MOU Maka Ini Nanti Mohon Ini Salah Satu Dokumen Kami Buat MOU Yang Kita Bikin Kami Menggurui Praktik Pak Ya Tapi Praktik Tidak Tapi Menggurui Karena Disitu Konsultasi Maka Kemudian Jadi Itu Salah Satunya Adalah Pengakuan Pengakuan Ketika UIN Menggurui UIN Itu Salah Satu Menjadi Pengakuan Jadi Mohon Maha Ya Nanti Mohon Kerelaannya Bukan Sebuah Keperakaan Bagi Kami Nantinya Silatulah Mitu Insya Allah Memberikan Keberasaan Memang Umur Dan Demikian Berapa Bikin Yang Maaf Wala Terima kasih Pada Bapak Ketua BPM Bapak Dokter Bagus Kortibul Umur MA Yang telah Menyampaikan Samputan Dan Selanjutnya Kami Mohon Dengan Segala Hormat Pada Ibu Rektor YN Metro Samputan Dan Pengarahan Ibu Rektor Sajar Siti Berjana MA Kami Mohon Untuk Samputan Silatkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Amin Wabihi Nasta'in Wala Umur Dunia Wad-din Wassalatu Wassalam Wala Shrafil Anbiya Wala Mursarim Wala Alihi Was Habihi Ajma'in Amma Ba'du Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan Bapak Doktor Ayub Mursarim M.T Ketua LPPM Universitas Selama Negeri Sultan Toha Jabi Beserta Rombongan Yang Saya Hormati Bapak Wakil Rektor Dua Bapak Doktor Dri Santoso M.H. Sekaligus Saya Sebut Satu-Satu Sekaligus Saya Perkenalkan M.H. Yang Saya Hormati Bapak Okil Rektor Tiga Bapak Doktor Mahrus As'ad M.H.G. Nah Nanti Ketika Dikenalkan Dibuka Masternya Sebentar Ya Biar Melihat Kajannya Yang Saya Hormati Bapak Ketua LPPM J.N.M.Dru Bapak Doktor Ketua Khotibul Umam M.A. K.H.U. Khotibul Umam B.A. Karena Kepanjangan Maka Disingkat Yang Saya Hormati Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Bapak Sainul SH M.A. Beliau Ini Punya Dua Ilmu SH Hanya Hukum M.A. Hanya Di Psikologi Keren Kan Yang Saya Hormati Sekretaris LPPM Bapak Doktor Ahmad Zumarro M.A. Beliau Ini Masih Hangat Dokternya Sehingga Kemudian Menjadi Sekretaris LPPM Insyaallah Bisa Mengembangkan LPPM Kedepan Amin Yang Saya Hormati Ibu Koordinator Bagian Umum Ibu Dokter Anda Bugi Hastuti Di Buka Bu Beliau Senior Garni IIN Metro Ini Beliau Dari Fakultas Tarbiah IIN Metro Sudah Ada Di Sini Kemudian Setahin Dan Kemudian IIN Metro Jadi Tempat Kami Curhan Dia Beliau Kemudian Bapak Koordinator Bagian Akademik Dan Kemahasiswaan Bapak Mustakim SAGMA Kemudian Bapak Subkoordinator LPPM Beliau Bapak Submono MPDI Kemudian Kalau yang baru-baru Saya belum Mata Jangan Ngiri ya Karena belum pernah Kenalan Belum sering Berinteraksi Ini CPNS Ya Siapa Mas Sebutkan Anggorosugem Sebagai CPNS Yang ditempatkan Di LPPM Kemudian Ibu Doktor Aria Ini juga Doktor Dan kemudian Ditempatkan Di LPPM Menjadi Juga menjadi Staff Ahli Di LPPM Karena beliau Juga menjadi Salah satu Nara sumber Di Bidang Bahasa Ya Iya Bidang Bahasa Kemudian Ada Linda Virgawati Linda Sentiana MPD Ini Bahasa Inggris Dosen Bahasa Inggris Yang juga Diterimpatkan Di LPPM Habis ya Yang lain keluar Bapak Ibu yang saya hormati Puji syukur Kita pernyatkan Kandirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Melimpahkan Rahmat Hidayah Dan Taufik Kepada kita Sehingga Alhamdulillah Pada pagi hari ini Di suasana Yang Yang Reduk ya Pak Karena Saya Masuk Masuk kantor Tadi Ini Sepi Begitu kan Yang saya pikir Kenapa ini kok hari ini Sepi sekali Biasanya Mobil itu Sudah Sudah Banyak yang parkir Kemudian Oh ini mungkin Karena Akan Menyambut Kamu Kehormatan Sehingga kemudian Mobilnya Parkirnya Minggir Ini Saya pikir Bukan tidak Dikondisikan Pak Ini Itulah Kelebihan yang dimiliki oleh Ibu koordinator Bagian Pemungkam ini Yang Sangat Antisipatif Terhadap Situasi Dan kondisi Mudah-mudahan Dengan Suasana yang Reduk Suasana yang Dingin Ini Juga Menjadi Dinginnya Hati kita Bersama Amin Tentunya Merupakan Kebahagiaan Yang luar biasa Karena kita Juga Termasuk Yang Diberi Tuntunan Oleh Rasulullah S.A.W Maka sudah Sepantasnya Kita Sanjungkan Salawat dan salam Kepada beliau Sudah-mudahan Kita senantiasa Termasuk Golongan Umatnya Hatayah Yomel Kiamah Amin Ya Rabbal Amin Bapak Ibu yang Saya hormati Saya Ketika Dilabori Oleh LBPM Akan Kehadiran Tim LBPM Dari UIN Suta Suta Saya Malu Suta Amin Sutan Toha Jadi bukan Suta Sutan Hatta Sutan Sutan Toha Toha Taha Kalau orang Jambi Taha Kalau kita orang Jawa Toha Jambi Akan hadir Atau akan datang Ke IHM Saya sempat terbelalak Apa iya Kenapa Bagaimana Terus Mau apa Pertanyaan saya Bertubi-tubi Bu Elva Bu Elva Dalam rangka apa Ternyata Berkunjung Ibu melihat DN Metro Ingin Berdekatan Dengan DN Metro Lalu Kemudian Saya Oh ya Sik Itu Bagus Dan Props Itu Sudah Saya sudah Semakin Akrap Dengan beliau Di berbagai Pertemuan Dan memang Beliau Orang yang Tidak mau Dian ya Pak Kawan-kawan Di RPPM Ada Tersanjung Ada Bahagia Enggak Karun-karun lah Rasanya Gitu kan Apalah Yang akan Kita berikan Apa Apa yang Akan Kita tunjukkan Gitu kan Tapi Kemudian Bahagia Itu Datang Untuk kami Artinya Ini Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Kami Sebagai Institut Agama Islam Negeri Metro Yang ada Di kota Kecil YIN Metro Atau kota Metro Ini Kecil Dia hanya Punya 22 Kelurahan Kalau Lebarnya Itu Hanya Sekitar 6.000 Kanjeng 6.000 Sekian Hanya 6.000 Sekian Jadi Kota Kecil YIN Metro Ini Ada Kalau Dibilang Tengah Tidak Karena Kampus Dua Kamus Sudah Ada Di Lampung Timur Jadi Ada Di Ujung Ujung Kota Metro Tapi Punya Sejarah Yang Besar Artinya YIN Metro Ini Berawal Dari Dulu Pertama Kampusnya Itu Ada Sekarang Jadi Masjid Tapuah Itu Disana Pertama Pendidikan Ataupun Dilaksanakan Lalu Kemudian Oleh Pemerintah Masih Lampung Tengah Jadi Metro Ini Dulu Namanya Lampung Tengah Tapi Kemudian Dibagi Menjadi Tiga Lampung Tengah Itu Ada Lampung Tengah Sendiri Yang Sangat Lebar Kemudian Metro Karena Ini Menjadi Senternya Senternya Lampung Tengah Itu Lalu Kemudian Lampung Timur Nah Dipecah Itu Nah IAN Metro Waktu itu Diberi tempat Disini Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Saat itu Nah Ini Sejarahnya Seperti itu Jadi Artinya Meskipun Tempatnya Agak Di pinggir Kota Metro Tetapi Ini Menjadi Senternya Tengah Tengah Antara Lampung Tengah Lampung Timur Dan Kota Metro Hanya Memang Kemampuan Pada Saat itu Yang Dimiliki oleh Pemerintah Kota Metro Untuk Membagi Wilayah Itu Sehingga Kota Metro Itu Hanya 6600 Yang Lebarnya Gitu kan Kemudian Hanya 20-20 orang 5 kecamatan IAN Metro Ini Berada Di Wilayah Kecamatan Metro Timur Jadi Artinya Melihat Dari Sisi Lokasi Kami Ini Sangat Sempit Milayah Sangat Sempit Tetapi Kemudian Karena Memang Kita Menjadi Mitra Bagi Lampung Tengah Dan Lampung Timur Khususnya Maka Kemudian Keberadaan Kita Sudah Sangat Sangat Diketahui Oleh Warga Masyarakat Lampung X Lampung Tengah Tadi Nah Berangkat Dari Keberadaan IAN Metro Ini Kemudian Saya katakan Kecil Dan Itu Maksudnya Tempatnya Kecil Tetapi Insyaallah Kami Besar Hati Kami Besar Orangnya Besar Besar Dan Insyaallah Jiwanya Juga Berjiwa Besar Amin Nah Ini Kondisinya IAN Metro Alhamdulillah Kami Ini Baru Menjadi Sebuah Kalau dibilang Kabinet Ya Saya Baru Dilantik Tanggal 2 Maret Kemudian Kawan-kawan Ini Mulai Dilantik Itu 19 April Jadi Baru Kalau saya hitung Semalam Saya sempat hitung Itu belum berumur 100 hari Ya Iya Karena 19 April 19 Mei 19 Juni 19 Juli Nanti Baru 3 bulan Belum ada 100 hari Tapi Kan Tidak Tidak Kemudian Kami Harus Menyatakan Bahwa kami Baru Tidak Tau Apa-apa Tidak Bisa Tidak Seperti Itu Kenapa Karena Tinggalan Tinggalan Sebelumnya Itu Harus Kita Lanjutkan Yang Sudah Bagus Kita Pertahankan Yang Belum Bagus Kita Perbaiki Yang Belum Ada Kita Adakan Sesuai Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki Nah Itu Prinsip Yang Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Dan Alhamdulillah Yain Metro Khususnya LBPM Ini Sudah Memiliki Kediatan Yang Luar Biasa Alhamdulillah Di Bidang Penelitian Kami Terus Berbenar Terus Berbenar Kemudian Juga Di Tingkat Pusat Kami Juga Terus Memberikan Masukan Terkait Dengan Teknis Penelitian Ini Agar Kemudian Memang Penelitian Yang Berkualitas Penelitian Berkualitas Karena Kalau kami Ini kan Satgar Belum BLKU Ya Pak Kalau Jambi Sudah Sudah Belum Kami Insya Allah Akan Segera Menyusul Kalau Belum Kita Bisa Belajar Jambi Nanti Kami Masih Satgar Sehingga Kemudian Apada Sisi Keuangan Kami Masih Masih Berdasarkan Kucuran Dari pusat Tapi Kemudian Kami Terus Berbenah Bagaimana Kemudian Penelitian Ini Tidak Keluar Dari jalur Yang Ditetapkan Melalui Litak Dimas Kemudian Juga Di tahun Ini Kami Berupaya Untuk Membuat Karena Penelitian Litar Dimas Terbatas Sesuai Dengan Dana Yang Disiapkan Maka LBPM Itu Berupaya Untuk Membuat Semilitar Dimas Jadi Untuk Penelitian Mandiri Itu Kita Akan Buatkan Juknisnya Ya kan Kita Akan Buatkan Juknisnya Bagaimana Kemudian Penelitian Mandiri Ini Juga Terorganisir Dengan Baik Sehingga Keberadaannya Di akreditasi Itu Diterima Berdasarkan Pengalaman Yang Kami Dapatkan Ketika Akreditasi Ternyata Penelitian Mandiri Itu Tidak Bisa Hanya Disahkan Oleh Ketua LBPM Tetapi Harus Melalui Kompetisi Dan Sepertinya Ini Nanti Akan Banyak Disampaikan Oleh LBPM Kemudian Pak Ayub Lombongan Terkait Dengan Pengabdian Betul Seperti Yang Disampaikan Oleh Ketua LBPM Kebetulan Saya Itu Di Tahun 2000 Itu Saya Sudah Dipercaya Oleh Ketua Setain Waktu Itu Profesor Bahri Gozari Sebagai Ketua Unit Pengabdian Masyarakat Dan Alhamdulillah Dengan Apa Dengan Dengan Upaya Dengan upaya Eh Yang kuat Waktu itu Kami Sempat Melaksanakan Beberapa Kali KKN Waktu itu Namanya Di Desa Binaan Jadi Kita Waktu itu Punya Desa Binaan Namun Karena Sudah Terlalu Lama Kemudian Setelah Di Setelah Di Apa Namanya Setelah Di Evaluasi Nampaknya Kemudian Perlu Kita Mencari Desa Binaan Yang Lebih Jauh Yang Yang Kemudian Jarak Jarak Tempuhnya Itu Ataupun Kondisi Kondisi Daerahnya Itu Betul-betul Masih Sangat Membutuhkan Bantuan Pemikiran Kita Sedangkan Desa Binaan Yang Kita Pernah Lakukan Itu Ada Di Wilayah Kota Metro Dan Ada Di Lampung Timur Itu Kondisi Saat Ini Sudah Tergolong Maju Mereka Sehingga Memang Perlu Dicari Tempat Yang Betul-betul Ketika Kita Berada Di Sana Itu Seperti Kita Memang Sangat Dibutuhkan Dan Kemudian Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Kemudian Bisa Dilanjutkan Secara Terus Nah Ini Yang Saya Lakukan Kemudian Terjalin Kerjasama Kita Waktu Mengirimkan Penceramah Kesana Kemudian Kita Melakukan Penelitian Penelitian Itu Kita Laksanakan Beberapa Waktu Sehingga Terkait Dengan Desa Binaan Kami Sudah Memiliki Pola-pola Yang Akan Kita Lanjutkan Sehingga Kemudian Menjadi Lebih Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Jadi Intinya Bahwa LPPM IAM Metro Khususnya Dan IAM Metro Secara Umum Berterima kasih Yang tak terhingga Kepada Bapak Dokter Ayu Beserta Rombongan Yang berkenan Hadir Di IAM Metro Ini Yang menjadi Pilihan Untuk Dikunjungi Dan Ternyata Setelah Saya dapat Catatan Dari Dokter Ali Andi Pak Ayub Ini Asalnya Istim Panggamos Sekarang Kuna kampung Sekarang Kuna kampung Kampung Itu perlu Dilihat Kalau itu Kita Selampung Dari Lampung Sebab itu Kami Welcome Pak Kami ucapkan Selamat datang Di NG Ini Mudah Mudah Berkenan Mudah Mudah Ada Yang Bisa Dibawa Nanti Baik Itu Yang Bersifat Abstrak Maupun Yang Bersifat Konkret Bisa Dibawa Dan Bisa Menjadi Kenangan Dan Yang Yang Paling Penting Adalah Saya Menangkap Dari Laporan Dari Sambutan Pak Dokter Ayu Tadi Ini Yang Harus Diambil Ada Alumni Luar Negeri Kami Juga Punya Tadi Korik Itu Juga Dari Alumni Sudan Oh Maroko Jadi Korik Tadi Dari Alumni Maroko Kemudian Kami Juga Punya Seniornya Dari Maroko Dari Sudan Kemudian Dari Umur Kuro Nanti Bisa Menyarik Menyarikkan Selatan Terakhir Terkait Bagaimana Kita Bisa Menjalin Komunikasi Dengan Luar Negeri Khususnya Di Bidang Jurnal Pak Ketua MPN Nanti Bisa Menjalin Komunikasi Sehingga Bagaimana Caranya Menembus Kokus Biar Cepat Seperti Apa Kabarnya Kan Kokus Ini Momo Momo Yang Luar Biasa Yang Kalau Tidak Dian Tidak Dian Ketinggalan Bagaimana Kemudian Kita Bisa Menembus Itu Kita Punya Jurnal Kopus Kami Ini Kalau Jurnal Ada Sita Dua Jurnal Akademika Kemikiran Islam Itu Juga Menjadi Salah Satu Program MDION Ketika Saya Menjadi Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Saya Pernah Menjadi Kepala P3M Waktu Setahil Itu Awalnya Terakritasi B Alhamdulillah Hal ini Sudah Sinta Dua Kemudian Ada Istimbad Sinta Tiga Kemudian Ada Nidom Nidom Itu Sinta Lima Lima Kalau Tidak Salah Nah Beberapa Itu Yang Kami Dapatkan Masih Ada Yang Lain Ada Elementari Itu Termasuk Sinta 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 Tapi bagaimana kemudian kita bisa setting berbagi Yang ada di Jambi mohon diberikan ke IAI Metro Yang ada di IAI Metro kami siap pemerintahnya Nah kalau ini kemudian bisa terjadi dengan baik Insya Allah ke depan kita akan terus menjalin Dan juga kebetulan forum rektor besok tanggal 6 ada di Jambi Jadi insya Allah kita ketemu lagi di Jambi Jadi ada kegiatan forum rektor, forum FGD rektor di Jambi Kemudian lanjut di Kerinci Insya Allah nanti mudah-mudahan saya sehat bisa jalan Dan rencananya juga mau naik darah Biar set time Kalau saya pesawat itu lari-larinya itu Saya paling pusing kalau saya pesawat lari-lari Karena mengejar waktu Bapak Ibu yang saya hormati Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Tak elok rasanya kalau saya pakai pantun Nah saya punya pantun ini Pak Saya baru buat untuk dibantunnya Jadi bukan rupanya Barusan saya buat Ke pasar Ke pasar pagi membeli bunga kenanya Cakep gitu loh Ketemunya bunga kenari Betapa hati kami berbunga-bunga Kedatangan tamu dari Uin Jambi Bunga mawar wangi baunya Semerbat sampai ke berbagai tempat Semoga berkenan anjang sana Di IAN Mitro Yang kecil tapi siap pesahabat Satu lagi Jangan punya pikiran minim Dan tidak boleh ada rasa malas Semoga terus terjadi Misal terrohim Tanpa jeda dan tanpa batas Akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Ibu Rektor Doktor Hajar Siti Raja Naeba Aditya Telah memberi sambutan Dan luar biasa Jadi Menyatu dengan Jambi Berakhirnya Dibuatnya Pantun Terima kasih Ibu Rektor Yang telah memberi sambutan Dan selanjutnya Doa Dalam hari ini Kami mohon Dengan segala hormat Bapak Ustaz Anggola Sudah MST Pada Pak Ustaz Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya berapa yang ini Oke, oh ya Kita tidak bawa apa-apa Kita tidak bawa apa-apa Itu makhluk-makhluk saja Berikutnya ada produk-produk Dari yang Saya pun Saya pun Saya pun Yang ingin kapus, kapus Kapus, kapus Kapus, kapus Temanya apa? Iya Temanya Temanya besar ya Dia sama Ini Kan tidak mencintasinya Bajah Oh iya Tidak besar ya Tidak Tadi Tidak Pengen kapasnya kapus Tadi Satu, dua, tiga Satu Salamnya salam papil Tidak besar ya 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 Terima kasih.